Kaderi Blora melaporkan, ini ada yang unik dalam perayaan hari ulang tahun sastrawan Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur, yang ke-98 di Kura Tahun ini, yakni digelarnya kegiatan tetapi lingkungan Pramis dengan bersih-bersih rumah masa kecil Pramudia Anantatur. Eko Arif Vianto, salah satu seorang dari lembaga konservasi lingkungan hijau Blora Indonesia, mengatakan banyak yang terlibat dalam kegiatan ini, tidak hanya lembaga-lembaga dari jenis lingkungan hidup Kabupaten Blora, juga dari kelompok para pecinta karya-karya Pramudia Anantatur atau sering disebut Pramis, dan serta dari perpustakaan Pak Taba yang Pramudia Anantatur antar semua bangsa sebagai tuan rumah. Dikatakannya kegiatan ini dalam memberi 98 tahun sastrawan Dora ini, yakni dengan bersih-bersih ya, yang tepatnya di rumahnya di Kelurahan Jetis Kabupaten Blora.